assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel tutorial design grafis pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah tutorial tentang banner ya kali ini temanya masih tentang ericard ini banner kali ini adalah tentang memperingati ericard ini yang jatuh pada tanggal 21 April tahun 2022 ya desainnya seperti ini bagaimana cara kita membuatnya langsung aja seperti biasa kita tutup dulu materi thumbnailnya kita langsung menuju ke bagian desain ya nanti teman-teman bisa download filenya di deskripsi seperti biasa nanti nanti akan saya berikan file benrar yang bisa anda download nanti jika sudah di download teman-teman tinggal klik kanan ekstrak ya seperti ini maka nanti anda akan mendapatkan beberapa file ada font yang saya pakai kemudian ada juga bahan-bahan dan juga gambar untuk membuat banner ini ya langsung aja kita kita mulai sekarang kita buka dulu Photoshop ya kita buka Photoshop dulu teman-teman kenapa kita akan mencoba mengolah background yang saya dapatkan dari Google background yang asli saya dapatkan adalah ukuran ini teman-teman ya jadi lumayan kecil sedangkan nanti akan kita jadikan seperti ini ukurannya sudah satu MB ke atas dengan dimensi 4 meter kali satu setengah meter ya Insya Allah nanti tidak akan ngeblur jika dicetak dengan ukuran 4 meter kali satu setengah meter bagaimana caranya caranya seperti ini background yang baru saja kita download kita masukkan ke Photoshop dulu seperti ini ya kemudian teman-teman buka lembar kerja baru file new kemudian masukkan angka sesuai dengan label banner yang akan dibuat di Corel draw ya sebenarnya bisa langsung buat di Photoshop cuma laptop saya karena kurang kuat maka saya pakai untuk koreksi warna dan ukuran saja sedangkan untuk finishing nya tetap saya mainkan di Corel kita kembali ke ukuran kita buat new file 400 kali 150 resolusinya kita buat kecil klik aja 72 kemudian RGB biarkan aja kita klik OK setelah terbuka lembar kerja yang real ya yang realis sesuai dengan ukuran kemudian di background yang kita download kita masukkan ke dalam ukuran tersebut geser kayak gini caranya terarti background yang kita dapatkan itu sebenarnya ukurannya sangat kecil teman-teman ya jika dibandingkan lebar area banner yang akan kita buat sekarang ini kita tutup dulu kemudian kita kembali ke sini view nya kita besarkan nah sekarang kita lebarkan disini ukuran backgroundnya ini ya kita bisa langsung dari tepi bawah tepi atas tepi kiri dan tepi sebelah kanan seperti ini boleh jika sudah tinggal teman-teman klik enter kita tunggu loading nya dan otomatis dia akan menyesuaikan ya dan enaknya kalau kita besarkan di Photoshop kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus ya jika kita membesarkan di Corel Draw nanti pasti akan banyak ngeblur nya ya seperti itu jika sudah seperti ini teman-teman bisa koreksi warna misalkan di image adjustment kemudian break and contrast bisa teman-teman atur-atur secara sedikit biar agak tajam sesuatkan dengan selera teman-teman ya klik ok jika sudah silahkan disimpan file save as kemudian kita misalkan ditaruh di desktop ya kita berikan namanya misalkan bg ok kemudian formatnya seperti biasa kita jipek aja kemudian shift lalu di pengaturan ini jangan tinggi-tinggi ya saran saya jangan tinggi-tinggi kita ambil yang medium aja yang tengah aja boleh teman-teman tunggu untuk melihat ukurannya kisarannya ya atau langsung di ok kita langsung ok dan kita tunggu loadingnya sebentar setelah itu background Anda ukuran empat kali satu setengah sudah siap untuk dilempar ke dalam Corel Draw ya seperti ini hasilnya nah seperti ini teman-teman ya baik sekarang kita kembali ke file downloadan tadi ini saya sudah mengolah sebelumnya ya sudah saya buat empat kali satu setengah kita langsung masukkan ke dalam Corel Draw ya Corel Draw nya kita siapkan dulu kita buka kemudian kita buka file Corel yang sudah jadi yang siap edit jika sudah terbuka seperti ini seperti biasa ini yang sudah jadi kita anggap sebagai contoh akan kita taruh di sebelah kiri ya posisi sebelah kiri kayak gini nanti kita akan membuat dari awal di sebelah kanan sekarang kita ambil bagian background nya dulu dari file downloadan ya kita masukkan file yang background kemudian kita geser ke Corel kita lempar di dalam sini kemudian kita koreksi ukurannya kita paskan menjadi 400 x 150 cm klik enter klik uruf P seperti ini berikutnya kita buka Photoshop lagi ini kita tutup dulu yang ini kemudian kita sekarang mengolah bagian kartun ya kartun gambar atau vektor kartu ini yang saya dapatkan adalah seperti ini teman-teman ya formanya jpeg kita butuh menjadikan menjadi png seperti ini tanpa background putih bagaimana caranya caranya yang jpeg ini hasil downloadan teman-teman masukkan ke dalam Photoshop kayak gini setelah masuk di Photoshop seperti ini ya teman-teman tinggal select kemudian color rank kemudian arahkan ke background warna putih kayak gini lalu teman-teman klik OK seperti ini ya saya besarkan setelah itu bagian yang ikut terseleksi bagian dalam objek ini agar nanti tidak terpotong kita bisa hilangkan caranya pilih yang ini quick selection tool kemudian caps locknya dimatikan lalu kita cara menghilangkannya teman-teman klik ALT maka di dalam lingkaran akan ada tanda main artinya akan menghapus seleksi yang ada di dalam objek ya kita klik ALT kita goser maka seleksi yang di dalam wajah akan hilang lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai yang di dalam objek ini seleksinya hilang semua karena yang kita butuhkan adalah menghilangkan warna putih yang ada di luar objek ya seperti itu kita koreksi pelan-pelan seperti ini kita cek lagi pelan-pelan ya agar nanti hasilnya bagus sekali atau yang hilang hanya bagian backgroundnya saja silakan teman-teman lakukan dengan pelan-pelan ya jangan terburu-buru yang penting hasilnya bagus dan rapi sehingga nanti saat dicetak ukuran besar gambar tidak pecah ya seperti itu baik ini sudah teman-teman ya nanti bisa teman-teman koreksi lagi jika masih ada yang kurang jika sudah kemudian teman-teman tinggal buka dulu kuncinya ini klik double klik terus klik OK lalu tinggal teman-teman tekan delete di keyboard maka background putihnya akan hilang kemudian cara menghilangkan seleksinya tinggal tekan ctrl D maka seleksinya akan langsung hilang berikutnya file ini sudah berupa png teman-teman ya tanpa background tinggal disimpan aja file shift as kemudian kita taruh di desktop misalkan kita berikan nama kartini OK lalu formatnya jangan lupa pakai png klik shift dan interestnya non klik OK maka sekarang kita sudah punya vektor kartini dengan tanpa background kayak gini ya baik sekarang kita kembali ke file download disitu tadi saya sudah buat ya sudah punya yang tanpa background kemudian kita tinggal masukkan aja ke dalam Corel draw kayak gini nah seperti ini kita besarkan kita taruh di area sini ya seperti ini kira-kira seperti ini baik setelah ini kita tinggal masukkan logonya dulu ya logo dan label yang ada di bawahnya habis gelap ini nanti teman-teman juga akan saya berikan file itu tinggal teman-teman download aja ya untuk sementara saya ambilkan dari file twipone ya karena itu sama materinya dengan twipone kartini yang barusan juga saya buat saya ekstrakkan dulu ini sama ini kita kembali ke desain banner kartini saya masukkan disini ya nanti teman-teman bisa langsung pakai logonya dan juga label saya masukkan langsung ke dalam Corel seperti ini logo kita berbesar kita taruh di sebelah kanan atas seperti ini kemudian yang label yang tengah ini kita besarkan untuk membuat text di tengah-tengah seperti ini seperti ini taruh disini oke berikutnya kita coba buat yang ini teman-teman ya kita keluarkan dulu power clipnya kita coba ambil contoh yang ini dulu kita ambil yang ini untuk membuat yang ini teman-teman ya membuat yang text ini background yang untuk bagian kiri atas ini agar tidak polos backgroundnya kita bisa membuat yang simpel-simpel kayak gini ini caranya bagaimana ini saya kunci dulu ya biar nggak gerak saya lock dulu oh nggak bisa di lock ya caranya kita buat pakai pen tool seperti ini nah pertama kita buat yang warna paling bawah dulu yaitu yang coklat ini kita bisa buat seperti ini ini saya buat kasar aja ya nanti teman-teman silahkan dibuat yang sempurna oke seperti ini kemudian kotaknya saya buat segini untuk area kotaknya lalu pilih yang di gambar tadi kemudian shift pilih kotak kemudian pilih yang interlace ini kita delete kotaknya saya beri warna merah biar kelihatan ya seperti ini orang kemudian yang ini kita berikan warna kuning dulu seperti ini kemudian kita buat lagi yang bidang di atasnya lagi yaitu bagian yang ini kita gambar lagi pakai pen tool ya seperti ini nah pokoknya jika ingin melengkung maka pennya ditahan dulu sebelum dilepas kemudian pilih hasil gambarnya shift pilih orange kemudian pilih yang ini yang ini kita delete kita sudah punya bagian yang kedua yaitu area yang ini kita berikan warna ungu kita buang dulu dalamnya seperti ini ya berikutnya kita buat lagi area yang ini yang ada di nomor 2 ini seperti ini oke kita keluarkan ke atas kemudian shift orange kita intersect seperti ini kita naikkan ke atas control home kita buang outline kita buang fillnya ya kemudian kita berikan warna biru di outline kita delete yang ini kemudian yang dalamnya ini kita tinggal kecilkan kayak gini untuk membuat bagian dalamnya atau bisa juga teman-teman pakai contour kemudian teman-teman inside apply ini bisa dinaikkan menjadi 3 seperti ini ya kemudian klik kanan break lalu yang ini kita tinggal naikkan ke atas seperti ini ini kita geser ke samping kemudian yang ini kita keluarkan dan kita pilih hasil gambarnya shift orange kemudian intersect kita ulang lagi shift orange kemudian intersect disini kita delete yang biru luar kemudian yang bagian bawah tadi kita naikkan ke atas control home kemudian yang ini kita buang out fillnya ya kita buang warna dalamnya kita berikan warna pink kita buang dalamnya kita berikan warna hijau oke teman-teman ya jika gambar sudah jadi semua ini coba saya naikkan ya jika gambarnya sudah jadi kayak gini sekarang kita tinggal memberi warna untuk yang atas ini kita beri warna coklat kita bisa pakai color is dropper tool arahkan disini kita berikan warna coklat kemudian kita buang outline nya klik kanan di tanda silang kita berikan warna yang kedua untuk yang dalam sini kemudian kita buang outline hijaunya kemudian kita berikan warna lagi untuk coklat yang di sebelah sini ini kita turunkan dulu ya control take down seperti ini kita beri warna coklat untuk warna yang ini seperti ini kemudian yang paling bawah sendiri kita berikan warna coklat tua seperti ini sekarang kita cek bagian ini ada di atasnya sini bagian ini dan ini ada di atasnya bagian yang paling depan kemudian yang ini ada di paling atas dan kita bisa transparansi seperti ini teman-teman ya silahkan nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing lalu yang ini kita buang outline nya klik kanan di tanda silang dan kita sudah punya variasi untuk bagian kiri atasnya yang bawah ini bisa anda nanti berikan drop shadow ya silahkan tinggal kayak gini aja geser lepaskan tunggu sebentar loading nya kita ulang lagi klik geser lepaskan di sebelah kanan bawah kemudian kita preset nya pilih bottom right kayak gini lalu kita tinggal buat ini kita masukkan 5 enter kemudian transparansi nya nanti bisa anda atur-atur sendiri ya misalkan 20 enter jika sudah tinggal kita group ya yang ini ada outline kuning nya kita delete aja klik kanan di silang setelah itu kita group setelah itu kita group dan baru kita taruh disini shift pilih background tekan T tekan L artinya kita naikkan ctrl home seperti ini kemudian kita tinggal membuat yang bagian ini ya yang merah putih nya sama dengan pen tool juga kemudian kita buat seperti ini ya sama ya caranya ya seperti ini lalu kita naikkan ke atas kemudian kita geser lagi ke bawah kemudian kita tarik dari sini dan kita lepaskan di luar seperti ini kita buat lagi untuk yang merahnya kita gambar lagi seperti ini pakai pen tool ya sama ini langsung kita tarik dari yang paling atas seperti ini kemudian kita arahkan ke bawah kita masukkan di dalam sini nanti akan kita potong dengan bagian bawahnya yang berwarna putih ya seperti ini kita turunkan terus sampai keluar dari area yang sebelah kiri seperti ini lalu kita potong rapikan pinggirnya kita duplikat kita potong dengan kotak dulu kemudian putih putih kita potong dengan kotak juga seperti ini lalu yang putih ini kita duplikat ya ini yang merah kan saya beri warna kuning dulu ya seperti ini seperti ini yang putih saya beri warna biru dulu yang biru sekarang kita duplikat ctrl D kemudian ctrl home kemudian yang kuning pilih shift pilih biru kuning dipotong dengan biru pilih yang ini seperti ini ya sekarang kita sudah punya dua bendera yang siap kita ganti warnanya tinggal kita geser ke samping kini shift pilih background tekan L seperti ini ya kemudian tinggal kita rupa warnanya yang kuning kita berikan warna merah buang outline nya yang putih kita berikan warna putih buang outline nya kayak gini oke kemudian selanjutnya tinggal kita berikan warna putih untuk area yang sebelah sini ya ini kita bisa naikkan lagi shift background tekan T top ya lalu tinggal kita berikan warna putih untuk area yang bagian sini seperti ini yang ini bisa kita potong secara manual ya tidak apa-apa pilih background shift kotak dipotong kemudian yang sebelah kiri sama kita manual aja biar runtut ya yang penting anda tidak bingung seperti ini dan kita tinggal memberikan dengan warna putih kita beri warna putih klik kanan di silang kontrol kontrol home ya kontrol ini kontrol N seperti ini kemudian background nya kita pilih kontrol N lagi di keyboard kayak gini ya teman-teman ya baik baik untuk area area gambar layout sudah selesai hampir selesai ya kemudian kita tinggal membuat text text nya aja untuk yang tanggal akhirnya ini Jepara 21 April 1879 dan tanggal wafatnya rembang 17 September 1904 ini font nya adalah pilih ya teman-teman tinggal ketik aja pakai text tool kemudian ketik kayak gini ini besarkan dulu biar kelihatan anda ketik lalu font nya tinggal diganti dengan font village kayak tadi ya seperti ini ini langsung aja saya ambil dari sini biar cepat ya tidak memperpanjang durasi video teman-teman saya yakin sudah bisa kalau hanya tinggal ngetik-ngetik aja ya seperti ini yang susah itu adalah yang setting layout nya ya gimana caranya agar tidak monotone dan terlihat lebih fresh tidak terlalu banyak pasaran di google seperti itu berikutnya tinggal yang ini yang memperingatinya ini teman-teman juga sama pakai font village font nya kita langsung ambil aja saya copy aja biar cepat kemudian RA card ini nya ini pakai font kita cek pakai font apa ini pakai font ini ya sama dengan yang MDS yaitu short sense pro black bedanya disini saya bagi dua yang atas itu adalah warna coklat muda cara membuatnya bagaimana seperti ini caranya seperti biasa ya kita ketik dulu kemudian kita besarkan kita buat kalimatnya hari R A card ini seperti ini kita besarkan font nya kita ganti taruh di atas besarkan seperti ini kemudian kita atur dulu bagian text properties nya kita dekatkan min 10 kemudian kita geser lagi ke kanan seperti ini ya jika sudah kemudian teman-teman tinggal memberikan warna memberikan warna coklat yang bawah saya pakai ini aja biar cepat kita deteksi warnanya kita arahkan ke warna text seperti ini ya jika sudah kemudian kita tinggal memberikan untuk warna yang atas ini yang cukup muda caranya bagaimana caranya ini saya potong teman-teman ya saya potong pakai ellipse kayak gini seperti ini kemudian shift font tekan C lingkaran shift font nya tekan C kemudian saya intersect intersect pilih ellipse nya shift font nya kemudian intersect saya berwarna kuning dulu saya sudah punya untuk bagian yang atas kemudian yang ini saya delete kemudian yang ini saya berikan warna coklat coklat nya agak mudah dari yang bawah seperti ini misalkan kayak gini nah ini ya caranya ya klik ok lalu yang bawah tinggal kita berikan outline dengan ukuran kita cek berapa outline nya dengan ukuran 40 point ya kita pilih yang bawah kemudian klik kanan di atas warna putih double klik di pengaturan outline berikan angka 40 point pengaturannya seperti ini behind fill ok jika sudah kayak gini baru kemudian anda berikan drop shadow drop shadow biar gak berat biasanya saya convert dulu untuk memberikan drop shadow agar tidak berat biasanya ini saya convert dulu klik kanan convert kemudian baru saya berikan drop shadow seperti ini ya ini relatif lebih ringan untuk membuat drop shadow saya putihkan saya tambahin 4 ini saya naikkan 25 enter seperti ini ya baik untuk yang bawahnya sama tinggal ketik aja ya habis gelap terpintah terang font nya village saya ambil langsung aja biar cepat tidak berlama-lama lagi kemudian yang bawah ini MTS juga sama sama dengan membuat dengan tulisan yang hari kartini tadi dan yang bawahnya langsung aja saya ambil dari sebelah kiri jika sudah tinggal kita atur di tengah-tengah pilih semuanya untuk font yang tengah ini kita pilih semua dari atas kemudian tekan C agar langsung center secara horizontal dan yang bawah ini kita tinggal buat background yang ini ya kanan bawah caranya sangat mudah sekali kita gores dari barat ke kiri kayak gini kemudian kita buka kunci gemboknya kemudian yang sebelah kiri kita masukkan angka misalkan 2 dan 2 enter gila kurang besar bisa masukkan 30 30 enter kayak gini ya kemudian kita berikan warna orange kita buang outline nya kita berikan transparansi geser lepaskan seperti ini lalu terakhir tinggal kita berikan text nya misalkan ini saya geser langsung seperti ini oke 21 April 2022 dan banner kita sudah jadi teman-teman ya untuk yang terakhir drop shadow kurang satu lagi yaitu logonya biar menyatu dengan background kita berikan drop shadow juga klik langsung lepaskan kita atur di preset bottom right kita berikan angka 25 tepinya kita berikan 4 blur ya seperti ini dan desain sudah jadi tinggal kita simpan contohnya saya delete dulu saya delete dulu kemudian saya cek berapa lebar dan tingginya sudah pas ya 400x150 kita group kemudian to page kemudian kita simpan file save as atau bisa langsung kita export dalam format jpeg export disini kita taruh di desktop dulu misalkan kita beri nama bk1 formatnya jpg ya klik export kayak gini kita cek ya kalau mau dicetak untuk banner berarti anda harus menyimpan dalam format cmyk tetapi disini karena saya tidak mencetak sudah saya cetak tadi siang maka untuk kali ini karena mau saya buat thumbnail youtube saya pakai yang RGB color aja ya bedanya disitu mau dicetak dan tidak kalau di korel hanya ada disitu di RGB dan di cmyk kemudian kualitasnya kita buat 80 aja jangan tinggi-tinggi kemudian untuk ukurannya kita cek 400x150 dan resolusinya 72 saja 72 sampai 100 lah maksimal karena ukurannya relatif besar jika sudah tinggal klik ok kita cek hasilnya di desktop ini ya kita buka dan hasilnya sama dengan yang ada pada tayangan awal di video ini jadi demikian teman-teman ya cara sederhana membuat tutorial banner harikart ini kali ini semoga video ini bisa memberikan sedikit ilmu untuk anda yang baru belajar membuat banner seperti ini sampai ketemu pada video berikutnya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati